Penjelajah Jepang Haruhisa Watanabe tewas dalam sebuah kecelakaan di Rusia Utara pada saat ekspedisi sepeda. Haruhisa Watanabe, petualang Jepang yang pemberani, terakhir kalinya tampil saat diwawancarai oleh TV lokal. Pria 31 tahun tersebut tewas dalam sebuah kecelakaan dekat lingkaran Artik, Murman Selatan, Rabu lalu, saat maraton keliling Rusia. Ia tewas di tempat kejadian. Kecelakaan ini terjadi di malam hari di Artik, ketika matahari tidak muncul selama berminggu-minggu dalam suhu berkisar minus 20 derajat Celcius. Watanabe mulai maraton sepeda pada bulan Juni. Dimulai dari China, melewati Asia Tengah, sebelum menggunakan kapal ke Laut Hitam dan bersepeda dari pantai Sochi, Rusia. Pada tahun 2004, di usia 22 tahun, petualang Jepang ini mengatakan bahwa ia orang termuda kedua yang mendaki puncak tertinggi di seluruh benua. Dia juga mencatat rekor untuk turun tercepat menggunakan sebuah sepeda di Gunung Fuji, Jepang.